Halo guys, welcome back to my channel Jadi guys, di video kali ini saya akan menunjukkan bagi rekan-rekan semua dimana kira-kira tempat perbelanjaan bahan-bahan kebab sama burger yang dekat ataupun terekomendasi di kota Medan ini yang dimana di kota Medan ini udah ada tempat pembuatan ataupun pabrik pengolahan bahan-bahan roti kebab sama burger yang ada di padang bulan guys, jadi guys di video kali ini saya akan menunjukkan bagi rekan-rekan dimana tempat pengolahannya itu dimana kita bisa misalnya ingin membuka usaha franchise, kita bisa membuka usaha disitu yaitu di barokah kebab dan burger guys, jadi guys di video kali ini saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan mungkin nantipun saya akan coba untuk berbincang-bincang kepada ownernya langsung oke guys tonton terus video ini oke guys, kita udah sampai di tempat pengolahan ataupun pabrik tortilla sama burger yang ada di kota Medan yang di belakang ini adalah tempat pengolahannya langsung aja kita masuk oke guys, kita udah ketemu sama owner langsung yang punya pabrik pengolahan tortilla sama burger yang ada di kota Medan tepatnya yang berlokasi di padang purang guys jadi pak pak lah kan pak ini gede-gede jadi pak gimana ciritanya dengan tempat pengolahan ataupun pabrik dari tortilla sama burger yang ada di sekarang di teko ini oleh bapak sendiri Terlebih dahulu kita membahas sejarah berkliniknya ya kan, kita mulai produksi kulit kebab secara masal sejak tahun 2018, bulan 4 April. Dari tahun 2018, itu sudah produksi masal, jadi Pak, untuk pemasarannya, biar orang lebih meyakinkan, sudah sampai di mana saja, Pak? Kita sudah memasarkan berbagai provinsi lah, Alhamdulillah, dalam 2 tahun, genang, hilang, provinsi kita sudah sampai provinsi Lampung paling jauh. Jadi sudah di luar provinsi Sumatera Utara ya, Pak, ya? Ya, Lampung, Jambi, dan Lalu, apa namanya, Masa Selatan, Ancik, Masa Barat, Padang. Oh, kalau untuk Pulau Sumatera sudah banyak ya, Pak, tapi kalau di luar Pulau Sumatera belum, ya Pak, ya? Sebenarnya dari luar Sumatera pun juga banyak permintaan, cuma kita tergenjala di stok, untuk kita mencukup. Nah, kita tergenjala untuk penyiriman ke luar Jawa, sebenarnya sudah banyak persis, cuma kita mencukup. Nah, karena, kenapa saya bilang untuk mencukup, karena kita masih melintis, ruang kerja masih kurang memadai, untuk memproduksi yang lebih banyak lagi. Jadi, Pak, selain untuk bahan-bahan kebab, seperti tortilla, dan di sini banyak dilihat ada burger juga, Pak, Pak. Jadi, di sini diberikan untuk burger juga, Pak, ya? Ya, kita memang berdiri spesial buat kebab dan burger. Bahan-bahan, 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 kita memang spesialis. Kebab dan burger. Jadi, Pak, di sini aku utama, Pak, untuk karyawan sudah berapa banyak? Karyawan 18, Pak. Karyawan 18 orang untuk mencukup. Di sini, harinya untuk bahan burger sama kebab. Iya, benar. Jadi, Pak, kalau untuk ibaratnya peluang usaha untuk orang-orang yang ingin ibaratnya franchise, gimana, Pak? Apa ini? Apa ini? Itu kemasinnya? Kita bisa bantu. Kita bisa bantu. Nanti untuk jelasnya mungkin di bawah video ini bisa kita jatuhkan nomor HP buat informasi masalah franchise kebab dan burger. Istinya kita menyediakan franchise dengan struktur yang kita buat sendiri. Berarti membuka peluang untuk orang-orang yang ingin membuka usaha keluarga burger ya, Pak? Ya, kita bisa membuka peluang usaha. Nah, yang untuk yang di luar kota, yang sudah menerima ataupun ingin orderan kota-kota apa aja, Pak? Kalau pengen ini belum pernah, cuma kalau yang minta seperti dari Balikpapan, Kalimantan ya kan, dari Balikpapan. Nah, terus dari Tangerang, dari Bogor. Dari Jawa pun selama Kalimantan, udah ada yang burger ya, Pak? Ya, juga ada permintaan. Terima kasih. Nah, kita belum bisa memenuhi. Itu langsung kerepatnya mungkin kita akan kerja lebih ekstara lagi, biar semua perlisangan bisa kita penuhi. Berarti, kalau untuk Om Sipapak perbulannya, kira-kira kalau boleh tahu bisa berapa? Kalau boleh tahu ya kan? Ya, sebenarnya kalau bercerita masalah penghasilan, Iya, iya, Pak. Masalah kurang apalah kalau kita ceritakan di sini. Berarti masih privat sih, Pak, ya? Iya, sama yang penghasilan ya kan? Sudah bisa pilih rumah sama mobil lah ya. Ya, gitu-gitu. Berarti, usaha ke masalah burger ini bagi rekan-rekan yang ingin diperlukan keres, sangat menjanjikan sekarang karena sekarang bahwa makanan ini sudah populer di mulut orang Indonesia ya kan ya? Ya, kemampuan burger ini lagi naik jauh. Lagi naik jauh? Nah, naik jauh. Nah, sangat menjanjikan lah apalagi buat para perusahaan-perusahaan pemula gitu kan. Ya, nanti untuk masalah produk-produk kita bisa lah. Dicek di bikin lanjutan videonya, makanya jangan di-skip videonya biar semua contoh-contoh produksi kita itu bisa di-lihat bagaimana buktinya. Ya, ya, bukti kalau kita memang berubah secara. Nah, gila dulu nanti jauh. Ini skip videonya. Daging kuper yang kita buat dulu video bahan-bahannya. Jadi guys, inilah contoh dari perpila kulit kebab yang diperluksi di sini guys. Di sini ada ukuran sedang sama ukuran besar sama yang ukuran bikin keris. Di sini diperluksi juga perpila warna hitam daer. Jadi guys, di sini ada beberapa periasi dan harga. Dan untuk burgernya ada yang besam juga sama ukuran yang original. Jadi ukurannya ini guys sudah ukuran yang standar bukan yang kecil guys. Ini dia hasil tortilla yang kita produksi. Alhamdulillah setiap hari ini habis. Alhamdulillah. Ini ukuran kecil. Ini ukuran sedang. Dan yang besar belum ada. Lagi diproses. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Bagi rekan-rekan yang ingin memulai usaha jual burger kebab. Bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini guys. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.